Intro Halo, kembali lagi di channel Biblio Narcissist Official Membaca buku bagi para pendiri bangsa merupakan suatu kebutuhan dan aktivitas yang tidak pernah dilewatkan Meskipun kita tahu, kondisi waktu itu tak senyaman kondisi kita saat ini Lewat asupan literatur itu, mereka memproduksi ide-ide besar untuk diterapkan di masa-masa perjuangan demi kemerdekaan Siapa saja mereka di bagian kedua ini? Bagi yang penasaran, ikuti terus videonya sampai tuntas Nomor 5 Kok tiba-tiba nomor 5? Bagi yang penasaran, nomor 1 sampai 4-nya silahkan tonton video sebelumnya Baiklah, nomor 5 ada Sultan Sahrir Sang Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia Sekaligus sahabat Bung Hatta Ia merupakan penggila baca sejak dari usia muda Dalam biografinya yang diungkap oleh Rudolf Mrazek Semasa tumbuh remaja di Medan, Sahrir mengaku Ia telah melahap ratusan buku-buku dan novel kanak-kanak Belanda Tak heran jika di keluarganya Sahrir disebut anak paling pandai Sahrir menempuh pendidikan tinggi di Universitas Leiden, Belanda Pada tahun 1930, ia mengambil jurusan hukum adat Hindia Semasa menempuh pendidikan di Leiden, Sahrir sering meminjam buku-buku tentang kajian negara Hindia kepada Joss Ia merupakan seniornya sekaligus rekan Sahrir di perkumpulan mahasiswa sosialis Beberapa tahun kemudian, ketika Sahrir pulang ke tanah air Semasa Sahrir menjadi aktivis pergerakan bersama Bung Hatta Bersama Bung Hatta pula, Sahrir harus mendekam dalam pengasingan di Banda Neira Ketika itu, Joss telah menjadi pegawai Belanda yang bertugas di Pulau Sumba Tetapi, Joss masih saja dibikin repot oleh Sahrir Kata Joss, ia selalu disibukan dengan nota-nota dan surat-surat dari perpustakaan Leiden Diminta untuk mengembalikan buku atau mengganti dendanya Padahal sudah bertahun-tahun dan itu semua buku-buku yang dibaca oleh Sahrir Salah satu buku yang Sahrir tulis dan masih relevan untuk kita baca yaitu buku Perjuangan Kita Saya rekomendasikan kawan-kawan untuk baca bukunya ya Selanjutnya, ada Raden Ajengkartini Perempuan Jepara yang kita kenal sebagai salah satu pejuang emansipasi bagi perempuan bumi putra Ia sosok yang tidak pernah puas untuk mempertanyakan segala hal dan mencari tahu lewat membaca Pada tahun 1903, Kartini menulis Aku benamkan diriku dalam membaca dan membaca Yang kelak akan terekam dalam bukunya yang berjudul Habis gelap terbitlah terang Dari membaca inilah, Kartini sadar akan keadaan sekitarnya Dari membaca, Kartini melek akan realita Dan dari membaca juga, Kartini menjadi kritis mempertanyakan dan memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan bumi putra Demi mendapatkan haknya dalam meranah pendidikan Setelah Kartini, kita tahu bahwa ada sosok Abdul Rifai Seorang dokter bumi putra pertama yang lulus dari Belanda Selama di Belanda, Rifai rajin menulis artikel yang kemudian nantinya diterbitkan dalam majalah Student Indonesia Di salah satu artikelnya yang ia tulis 1901 Ia mengatakan Karena aku membaca, maka aku bertanya siapakah kita Karena membacalah, Rifai mempertanyakan siapa dirinya Siapa kaumnya Dan itulah untuk pertama kalinya Persoalan nasionalisme dikumandangkan oleh sosok Abdul Rifai Itulah cerita tentang para pejuang sekaligus para pendiri bangsa yang gemar membaca Jika dulu Indonesia merdeka berkat para pendirinya yang gemar membaca Sekarang, mari kita isi kemerdekaan ini dengan meneladani para pendiri bangsa Dengan mulai membiasakan diri untuk membaca Terima kasih Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih